Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to mama mia kitchen satu satu channelnya untuk para pemula PMI Hongkong saya mau memperkenalkan sayur batang Hongkong kembali lagi ya ini saya sudah potong-potong sayur yang panjang tadi dengan wortel dan ini ada udang saya rendam pakai air panas tadi ya supaya hilang bau amisnya dan ini saya akan taruh garam terus saya akan rendam sebentar dengan air yang sudah mendidih diamkan ya kurang lebih 5-6 menit nah nanti setelah itu baru saya akan tiriskan dan mulai mengosengnya guys stay tune ya sahabat ya oke guys kita akan memulai memasak sayur yang tadi guys ini saya sudah panas kali minyak kalau saya tumis seluruh merah dan kalung kopi yang sudah saya pencang dan juga mencang potong saya akan memasak sayur dan saya akan masuk cangih sampai berubah warna ya ikuti terus channel youtube aku disana ada banyak-banyak resep-resep masakan sayur Hongkong dan banyak banget ya videonya sebab kuningnya bagi kalian yang masih pembunuh yang mau bekerja di Hongkong atau juga bekerja di Hongkong tapi masih bingung mau makan apa setelah hari ini ya sahabat ini kita masukkan sayur ini guys karena ini saya sudah mendengar dengan air yang mendidih tadi jadi masaknya itu gak pakai lama cukup kurang lebih 5 menit masa ya sahabat ini seperti bentuknya kalau sudah dipotong-potong seperti ini itu seperti lagu siang ya sahabat tapi ini bukan lagu siang oke saya akan masukkan gula pasir sedikit saja lalu saya masukkan kecap asin ini kecap asin ya sahabat kalau saya masukkan rasa atau ini saya menggunakan masakor yang merasa jatuh api dan sedikit garam sedikit saja ya karena sudah ada kecap asin jadi saya menggunakan sedikit garam saja lalu saya akan masukkan daun bawang biar ada warna-warninya ya biar warnanya tidak kucat lalu saya masukkan sedikit air lalu tutup kurang lebih 3-4 menit oke guys stay tune kita akan lihat seperti apa jadinya oke sahabat ini sudah matung ya jangan terlalu matung semoga resep kali ini bermanfaat untuk kalian dan semoga majikan kalian juga suka ya sahabat jika kalian alergi dengan udang atau tidak suka udang kalian bisa saja menggunakan sedikit sayuran saja tidak masalah selamat menikmati oke sahabat jangan lupa di like komen dan subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video dari saya selanjutnya guys salam ramadhan dan salam sukses selalu ke depannya untuk semua guys see you on my next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati